Bung Sugeng, kalau menurut catatan Anda ya, apa kekuatan Sambu yang begitu besar pada masa lalu dan kemudian sekarang bermain untuk mencoba melobby, mempengaruhi dan lain sebagainya, itu siapa sih yang paling berpotensi untuk melobby itu? Melobby, oh kejaksaan gitu ya. Jadi yang saya dengar ya, tapi saya tidak mau sebut ya. Tapi Anda tahu ya? Saya dapat informasi itu ya. Itu dia juga tersebut sebagai salah satu mantan Satgasus. Mantan Satgasus? Mantan Satgasus ya, saya mengatakan ya. Dalam 421 orang itu dia salah satunya. Oke, ini apakah kemudian ini juga dijadikan bargaining ya, catatan-catatan dari Sambu sebagai ketua Satgas untuk bernegosiasi? Kalau itu analisi saya ya, kalau bahwa ada yang melobby itu saya mendengar dan ada disebut namas. Tapi saya tadi kan diminta sebut ya. Saya kan belum melakukan pendalaman. Kalau saya sudah cukup pendalaman, saya buka. Saya juga tidak mau keliru gitu ya. Nah, di dalam apa yang saya mendengar, internal nggak menghendaki Sambu itu juga mendapatkan hukuman maksimal internal ya. Internal mana? Kepolisian. Kepolisian? Ya, tidak menghendaki juga. Oh, tidak menghendaki juga? Iya. Kenapa? Ya, kalau misalnya terjadi dia mendapatkan hukuman maksimal, dan merasa dia dalam tanda kutip ditinggalkan, dia bisa ini dong. Bisa apa? Tanya aja, bisa. Kemudian kecewa ya. Kecewa kemudian dia bisa membuka informasi yang sumber daya informasi yang dia miliki. Indikasinya kan dalam proses pemeriksaan kan soal LHP 7 April itu kan keluar. Kemudian ketika dikonfirmasi dalam persidangan, dia dan Hendra mengatakan membenarkan. Tetapi entah berapa saat kemudian, seminggu kemudian menyatakan, oh saya sudah tidak berwenang. Oke. Ya, saya sudah tidak berwenang. Kalau dalam analisi saya itu, itu pembicaraan, menyatakan tidak berwenang, saya rasa ada pembicaraan. Ada pembicaraan negosiasi ya? Pembicaraan supaya tidak, Anda tidak bicara lagi gitu loh ya. Oke. Atau dia memberi sinyal. Karena kalau misalnya dalam pertimbangan hukum, LHP tersebut dengan keterangan Sambu dan Iwan Kurniawan, itu kan dua alat bukti yang minimal. Oke, baik. Ini menjadi bagian dari proses negosiasi ya. Negosiasi hukuman. Bu Martin.